Terima kasih telah menonton Kali ini Bang Bud akan memberikan sedikit tip ringan mengenai hal yang penting yang sering terlupakan Yaitu masalah kondisi kekencangan dan kekendoran rantai Bisa perhatikan disini bahwasannya kondisi rantai terlalu kendor Ini sangat berbahaya ketika mesin motor ataupun ketika kita berada di jalan raya Bisa mengakibatkan rantai ini lepas dari gear belakang Kemudian karena kecepatan tinggi kita bisa terperanting karenanya atau jatuh karenanya Oleh karena simak tips berikut bagaimana kita bisa mengatur atau menyetel kekencangan rantai ini Oke guys saya sudah siapkan alatnya Simple saja hanya beberapa kunci pas Yang pertama kita mesti lakukan adalah membuka mur pengunci dari as roda belakang Perhatikan Cukup kendor saja Kemudian buka sedikit as roda belakang Kita kendorkan Bout yang ada di as tersebut Di bagian sini kita buka Bila mana Bout ini berputar maka di bagian disini harus kita pegang Pegang untuk memberikan balancing atau Agar di samping bisa dibuka Nah sudah terbuka cukup kendor saja Setelah kendor Maka kita mainkan atau kita tarik Dalam hal ini Mur pengencang atau mur adjuster Ada dua mur Ada dua mur sebetulnya Yang pertama adalah mur Pengatur Yang kedua adalah mur pengunci Tetapi karena Kadang-kadang Sebuah kondisi Maka ini tidak bisa dibuka Sehingga Dua-duanya berfungsi sebagai Mur pengatur Baik langsung kita coba Perhatikan Guys Kita akan tarik Atau kita akan kencangan ke arah kanan Dan kemudian rantai nya akan bergerak ke atas Lihat guys ya Ini saya kencangkan ya Dan perhatikan rantai nya Rantai nya akan bergerak ke belakang Tuh ya Nah Lihat perhatikan tuh Jarak Kekendoran rantai ini Yang diizinkan oleh pabrikan adalah Dua sampai tiga Sentimeter Spasinya Atau clearance nya Ini Dimaksudkan Agar Ketika terjadi Tegangan tarik Maka tidak menyebabkan Bentakan pada rantai Kita harus cek Semuanya Kita putar Apakah Semuanya Atau dalam beberapa titik Nah ini Ada Spasi dua sampai tiga Sentimeter Berarti Apa yang kita lakukan tadi Kencangan Kita harus putar balik Ke arah balik Nah Demikian Nah ini cukup lumayan Setelah kita Dapatkan Sesuatu Atau setelan yang pas Maka Di bagian Samping sini Di bagian ini Juga harus Beri Kita Adjust Sesuai dengan Apa yang kita lakukan Di Sebelah kiri tadi Cukup kita Kencangkan sedikit Atau kita Kendorkan Sebagai Balancing Cukup Nah Ini sudah Oke Siap untuk Dikendarai Jika sudah Maka Kencangkan Baut Asnya Sampai dengan Kondisi Standar yang diperlukan Cukup Kemudian kita Ikat Kembali Murpengikat As Agar Dia tidak Bergerak Lagi Ya Sangat Simpel Bukan Di beberapa Speda motor Mungkin Akan Berbeda Di daerah Sini Tapi pada Prinsipnya Adalah Sama Kita Kendorkan Baut Asnya Kemudian kita Tarik Adjusternya Atau Kita Setting Sehingga Mendapatkan Ketegangan Rantai 2-3 cm Demikian Tip singkat Dari Bangbud Semoga Bermanfaat Sebarkan Agar menjadi Ilmu yang Bermanfaat Terima kasih Sampai Sampai Bermanfaat 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 Terima kasih.